oke nah ini aku mau siap-siap masuk tol dalam kota nih tepatnya di gerbang tol jempaka putih sodara jakarta timur indonesia oke nah kita langsung jalan ya sodara ya nah ini cerita perjalanan pulang saya kebukur ya sambil memantau situasi pergerakan arus lalu lintas di sekitar tol layang dalam kota jakarta indonesia depannya kita start dari arah jempaka putihnya sodara oke baik nah di sebelah oke nah ini sekarang kita udah naik ke atas jalur layang tol dalam kota jakarta indonesia ya sodara ya nah ini arah Tanjung Priuk Ancol maupun juga ke arah Salimba Bekasi Pulau Gadung terus Pulau Gadung Bekasi Cawang Kampung Melayu Becak Kayu maupun juga arah Jakarta Cikampek maupun juga arah Jagorawi maupun juga ke arah Puncak Pukul Selatan Bocimi Cibubur Taman Indonesia dan mungkin arah sebaliknya masih lengang ya dari kiri maupun juga kanannya dan kita lihat sodara nah di sebelah kiri saya ini ada gedung pencakar langitnya tinggi banget nih sodara nah ini dia gedung anti tower atau kandung perkantoran dan studio Nusantara TV ya nah di sebelah kanan saya ini adalah apartemen Green Pramukas City nah nanti kemudian kita eksplor suasana Green Pramukas City Cepaka Putih Jakarta Timur Indonesia seperti apa ya nah disini cuaca sangat mendung banget ya saat itu ya gue lagi dalam ini baru setengah dua siang waktu Indonesia bagian barat ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya oke saya masih tetap teman-teman ada sekeluarga Indonesia sampai akhir video nanti 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 nah ini kalau kekiri ini ke arah jatinegara klender ya keluar arah jatinegara klender maupun arah sebaliknya masih lumayan ramai lancar ya lalu lintasnya ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya dari sisi kiri sementara disekan dari arah Bogor karajak kata jatinegara maupun asbaliknya tidak seperti biasanya ya nah ini baru pertama kali ya setelah sekian lama nggak lintas ya akhirnya kembali juga ya explode juga ya nah yang disebelah kiri saya itu adalah akses jalan tol bekasi cawang kampung melayu ada disebelah kiri ini ya saudara ya becak kayu jati waringin bekasi ada disebelah kiri ini ya yang saya sebutkan tadi ya kalau mau ke arah bekasi jati waringin maupun juga arah sebaliknya anda bisa melintasinya melalui akses jalan tol becak kayu ya dari tol dalam kota tersambung pula dengan akses jalan tol becak kayu ya yang udah lama sejak era 90-an sekarang udah mulai beroperasi lagi ya sampai saat ini saudara nah begini penampakannya ada di sebelah kiri ini saudara ini yang saya sebutkan tadi ya wow keren banget ya nah ini sementara di sebelah kata sini ada di arah bekasi jadi waringin ya pondok lapa mengarah ke arah kampung melayu puluh mas puluh gadung cepat kaput di arah sebeliknya juga sangat keren banget ya pemandangannya ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya oke saya hasabat masih akan tetap menemani anda sampai akhir video nanti ya dan semoga vlog with us abad kali ini bermanfaat buat kita semua dan dengan beragam konten kota menarik yang patut anda ikuti bersama-sama tentunya ya oke oke nah di sebelah kanan saya ini ya bagilah penampakan dia ada di sebelah kanan ini yang saya sebutkan tadi ini kalau tidak salah ini flyover jalur layang tol becak kayu ya yang saya sebutkan tadi ya nah kita mau masuk tol jagorawi saudara nah ini kalau ke kiri ini ke arah bandung cekampek arah sebaliknya ya keluar tol dalam kota ke kiri ke arah jalan tol jakarta cekampek bandung cekampek cepatnya sebaliknya tempatnya di sebaliknya kita langsung ambil kanan saja ya ke arah teman mini indonesia indah pondok indah bogor ya kita ambil kanan saja ya saudara ya oke nah di depan sana itu adalah jalur layang flyover LRT Jabodetabek ini saudara ini ya yang menyemrang dari arah cawang ke arah pekasi maupun juga cawang ke arah harja mukti saudara ya oke saya 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 masih tetap menemani anda sekeluarga indonesia sampai akhir video nanti ya saudara oke oke nah ini penampakan jalur lay flyover LRT nya ya nah ini kereta LRT nya udah mulai melintas ya saudara ya oke nah ini kita udah mau masuk tol Jagorawi ya udah mau meninggalkan tol dalam kota ya saudara ya nah ini jalur lay flyover LRT Jabodetabek nya ada di sebelah kiri ya menyeberang ke arah kanan ke arah ciracas dan berakhir di LRT haja mukti ya dari arah dulu ke atas tadi ya saudara ya oke baik pemirsa vlog with Hans Adbert masih setiap menemani anda sekeluarga indonesia sampai akhir video nanti ya wah disini yang mau karabogor pun cek udah masih rame banget ya disebelah kiri setet ya sementara disebelah kiri setet yang baru pulang wisata dari arpuncak pun sebaliknya masih agak jauh seperti biasa ya saudara oke oke baik nah disini bus lay rame rame banget di lau lintasnya nih saudara wow oke Terima kasih. 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 di sebelah kisah ini ada Burger King ya Nah ini kalau kekirinya adalah arah mau masuk ke rest area Cipupur nih saudaranya tepatnya di sebelah kiri ini nih yang saya sebutkan tadi di sebelah kiri ini oke baik nanti sebelah kiri ini ada Starbucks nih saudara nah ini dia asas pintu masuk ke dalam rest area Cipupur nih yang di sebelah kiri ini yang saya sebutkan tadi ya kan nah Oh keren juga ya ini dia rest area Cipupurnya nih ada di sebelah kiri ini ya saudara yang saya sebutkan tadi di sini udah mulai antri ya kendaraan ya yang mau karena Cipupur maupun juga karena Cigago maupun pun juga pokok selatan puncak Kuchimi maupun juga arah sebaliknya ya saudara luar biasa 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 selamat menikmati Sito Cibubur, Cikias, Cilengsi maupun juga arah jongkol ya tempatnya di sebelah kesehatan tadi ya Wakwaw minggi saya melewat nah mentara di sebelah kesehatan ini adalah stasiun adalah jalur layang A over LTE Jabodetbek yang mengarah ke arah stasiun tujuan akhir nanti itu adalah stasiun Haja Mukti ya ternyata dekat banget ya dari stasiun LTE Jabodetbek yang artis Siti Cibubur yang bakal segera dibangun ya dalam beberapa tahun ke depan ya saudara seperti yang sudah saya sampaikan tadi ini dia Sito Cibubur, Cikias, Cilengsi, Conggol 500 meter lagi nih terpatnya di sebelah kiri ini yang saya sebutkan tadi ya kan oke nah disini sudah mulai antri ya kendaraan dari area Jakarta Bogor, Bogor, Jakarta ya di sebelah kiri maupun juga di sebelah kanan ini ya saudara ya kayaknya ini masih bersifat situasional ya saudara oke nah di sebelah oke nah ini sudah mau melintas ya saudara ya oke 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 nah di sebelah kanan saya ya itu adalah Mall Cibubur, Cibubur, Cikias, Cikias yang pernah saya ke situ ya beberapa waktu yang lalu ya tepatnya di sebelah kanan ini nih yang saya sebutkan tadi nih ini dia Mall Cibubur, Cikias, 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 Cikias ini tempatnya di sebelah kanan yang waktu pernah makanya ke situ ya saudara ya Oke, baik Nah, ini sebentar lagi Siap-siap ya Kita mau masuk tol Cijeko ya Yang kalau ke kiri itu Selain Cijeko itu Kekir itu ke arah tol cemangis Cibitung ya Hanya sampai di jalur Nagrak ya Tol Nagrak Karena pintu masuk kota wisata Cibubur Nanti kembali bagian saat itu Tonton video ini sampai selesai Dan kita langsung ke kanan aja Ke arah Cijeko ya Setelah lepas dari kiri tadi ya Nah, ini dia Session LRT Harjamuktin Tujuan Awal dan akhirnya disini Yang saya sebutkan tadi ya Baik Saya masih menemani Anda jalan kemampuan Sampai sampai berikut Nah, ini sebentar lagi Kita mau Ambil kiri ya Saudara ya Toh cemangis Cibitung Maupun juga Cijago ya Saudara ya Nah, ini udah mulai mendekat nih ya Saudara ya Nah, disini Lalu lintas dari arah Jagorawi ya Ke arah Cemangis Cibitung Cijago Ke arah Bogor Selatan Bogor Cewi Sukabumi Puncak Al-Sebaliknya Di sebelah kiri ini masih Ramai ya Saat itu ya Sementara di sebelah kanan Disini Arah Bogor Jakarta Masih Di sebelah situasional ya Nah, ini kalau begini Karena sentuh Selah Tampung Gautor Di road Ini bisa jadi ya Saudara ya Nah, siap-siap Kita langsung ambil kiri ya Ke arah Cemangis Cibitung Jika Cijago ya Ke kiri Cemangis Cibitung Kita ambil kanan aja Ke arah Tol Cijago ya Saudara ya Nah, kita udah mau masuk Tol Cijago ya Via garbang Tol Cemangis Pemirsa Oke, kita langsung ambil Kanan aja ya Saudara Oke, kita langsung ambil Kanan aja Saudara ya Oke, nah ini sekarang Kita udah Masuk Tol Cijago ya Saudara ya Dan begini Suasana lalu lintas Dari area Cemangis Cibitung Jakur W ya Dari area Jakarta Mengah Ke arah Margonda Kukusan Sebaliknya Masih Lengang ya Dari sebelah kiri ya Sementara di sebelah kanan Ke arah Kukusan Margonda Cemangis Cibubu Cibitung Maupun Sebaliknya Masih Lengang ya Saudara ya Baik Ntar lagi Kita mau Keluar Dari Tau Cijago Mau masuk Daerah Juan Dari Tepok Makasih Assalamualaikum Kita pada Vlog Sebelum kali ini ya Selama Menjelang Liburan Akhir Tahun Nanti Jangan lupa Patuhi Keselamatan Anda Sabar Lintas Dan juga Bergendara ya Agar Tindak Dari Kejelakaan Ya Risalah Kembali Bawaan Anda Dan juga Band Anda Jangan Sampai Terjadi Hal-hal Yang tidak Diinginkan Supaya Jangan Sampai Terjadi Angka Kejelakaan Melonjak Nantinya Kalau Enggak Bahaya Nyawanya Hanya Satu Baik Sebelum Saya Menutup Perjumpaan Kita Pada Vlog With Has Sampai Kali Ini Jangan Lupa Subscribe Seluruh Laman Youtube Jangan Saat Tanya Dan Juga Laman Media Sosial Resmi Has Sampai Lain Like Share Lock Dan Komen Sebanyak Banyak Yang Sertanya Notifikasinya Mewakili Seluruh Kerabat Kerja Bertugas Saya Has Bermit Terima Kasih Atas Perhatian Anda Dan Sampai Jumpa Sampai 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 Terima kasih.